Sudara dan Sudari yang terkasih, ada seorang hamba Tuhan, dia mencapai usia kelima puluh. Jadi, dia sudah 25 tahun berjuang menaburkan sabda Tuhan kepada umatnya. Tapi, dia frustrasi, dia tidak melihat ada hasilnya. Semangat, umatnya anggar wai. Tidak ada perubahan. Apapun yang dia berbuat, apapun yang dia laksanakan, semangat apapun yang ada padanya, umatnya kurang menanggapinya. Di cerita, saya menyampaikan sabda Tuhan, eh ada yang nantuk, ada yang tidur. Saya menyampaikan sabda Tuhan, ada yang asyik-asyik dengan HP-nya. Ngapain saya mewartakan? Maka, kesimpulannya adalah, dia mau datang kepada atasannya. Mau menyampaikan keluhannya kekecewaannya. Malahan dia mau minta, diberhentikan saja. Ngapain? Berjuang mati-matian, tapi tidak ada hasilnya. Dia meragukan-ragukan panggilannya. Bukan ini bidangnya. Kalau tidak boleh berhenti, minimal saya minta supaya dipindahkan saja. Ke tanah yang lebih subur, yang lebih bagus. Untuk dia cerita, kepada atasannya. Apa saja yang dilaksanakan. Dia mengatakan, umat saya mempunyai telinga, Mau mendengar, tapi tidak mendengarkan, tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka mempunyai mata, mereka memandang, tapi tidak melihat. Kosong. Ngapain? Saya melemperkan mutihara, di depan babi saya. Wasting time. Memuang waktu. Minta izin. Berhenti, atau minimal, mau pindah ke tempat yang lain. Dia cerita, bagaimana dia berusaha, seoptimal mungkin. Tetapi, sepertinya tanah. Dan dia datangi, penuh dengan batu-batu, penuh dengan semak berduri. Di pinggir jalan, tidak ada gunanya. Maka, sang hamba ini sedih. Kemudian dia memandang kepada atasannya, apakah dia ditanggapi. Apakah atasannya mengijikan dia untuk minimal pindah. Tapi atasannya menggelengkan ke kepala. Tidak. Malahan, saya berterima kasih kepada kamu. Bagaimana kamu selama 25 tahun sudah berjuang mati-matian untuk menyampaikan benih sabda Tuhan kepada umatmu. Terima kasih. Bahwa kau tanpa henti-hentinya dengan segala semangat, usahamu, mau berjuang. Bagus. Berhasil atau tidak berhasil, itu bukan urusan kamu. Berhasil atau tidak berhasil, itu urusan Tuhan. Tolong kamu sendiri percaya bahwa benih yang Tuhan berikan kepada kamu untuk ditaburkan, itu bagus. Tolong jangan meragukan-ragukan panggilanmu untuk berkerti kebunan anggur. Panggilan Tuhan itu tidak menyesat. Itu pasti bagus. Dia tunduk kepala. Dia merenungkan nasihat dari atasan-atasannya. Kemudian atasannya mengatakan, Tolong kau kembali ke kebunan anggur yang Tuhan percaya kembali kamu. Tolong berikan tenagamu yang terbaik. Yakin, yakin pasti akan berhasil. Bukan karena kamu, bukan karena pintar kamu, Tapi karena Tuhan itu mendukung, menyertai, membantu kamu. Jangan hanya berkobah, Menyampaikan sabda Tuhan dengan kata-kata saja. Tapi terutama dengan imanmu, Dengan perbuatan-perbuatanmu. Senyumlah selalu. Supaya orang itu tertarik, Dan melihat bahwa sabda, benih sabdemu di dalam dirimu sendiri, Berkembang luar biasa. Kasih contoh. Kemudian sang hamba Tuhan itu mangkuk. Siap. Siap melaksanakan. Percaya bahwa Tuhan berserta saya, Bahwa saya akan berjuang seoptimal mungkin, Bahwa berhasil atau tidak berhasil, Terserah Tuhan. Sekarang saudara, Tertinggal, Menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati saudara. Si pastor ini, Berkobah dengan hamba Tuhan. Siapa? Siapa orang itu? Orang itu saudara, Tidak usah dicari jauh-jauh. Tidak dicari dalam dirimu sendiri. Kau adalah tugas, Kau adalah yang mendapat tugas, Untuk mewartakan sabda Tuhan kemanapun yang kau berada. Sabda Tuhan yang Tuhan titik di dalam dirimu, Tolong kau sebarkan kepada siapapun yang kau jumpai. Pastor, Saya bukan hamba Tuhan. Kau hamba Tuhan. Kau dipermanikan. Kau menerima sabar penguatan. Kau menjadi saksi Kristus. Sampaikan kepada orang-orang, Bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baharu. Dan kita berjuang. Boleh saja kau saudara, Meraguh-raguhkan. Dan mengatakan, Aduh, Dunia sudah dua ribu tahun, Terus menerus perang-perang-perang melulu. Dunia sudah sekian tahun, Dunia penuh dengan susah. Orang memberontak, Orang yang melawan. Alam semesta pun ikut menangis. Boleh saja. Tapi itu tidak berakhir. Ada Tuhan yang menunggaskan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan berserta kita. Maka di dalam keluarga-Mu, Di dalam lingkungan-Mu, Di dalam masyarakat-Mu, Tolong kau menjadi saksi Kristus. Jangan menjibirkan benih yang Tuhan taburkan. Tuhan sendiri mengatakan, Dengan segala kesabaran, Dengan segala keyakinan, Akan ada hasil. Mungkin banyak gangguan, Mungkin banyak godaan, Mungkin banyak kegagalan. Tapi akan ada hasil. Mungkin 100%. Terima kasih. Mungkin kurang, 60. Tapi minimal, 30. Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar. Tuhan itu adalah Tuhan yang yakin. Akan berhasil. Nah, semoga kita meniru sifat dari Allah itu. Tetap berjuang. Tetap menciptakan damai dalam keluarga-Mu. Tetap menciptakan, Persekutuan dengan saudara-saudara. Pasti akan berhasil, Berapapun juga. Itu tujuan hidup kita. Semoga demikian. Terima kasih telah menonton.